assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sebentar ngecek dulu oke teman-teman teman-teman kali ini buenti juga akan berbicara terkait dengan bimbingan skripsi etika bimbingan skripsi tapi spesial nih spesial apa spesial buat teman-teman yang sedang sambil kerja nah banyak sekali sih ya permasalahan yang dihadapi teman-teman yang kerja nih ya atau kelas kerja jadi kalau mau bimbingan skripsi seolah-olah mereka teman-teman ini sejauh yang buenti temui nih ya meminta privilege karena mereka lagi kerja nah ini ya buenti akan jelasin teman-teman sebelum teman-teman kuliah dan sudah kerja pastinya atau pas perjalanan kuliah tiba-tiba ingin bekerja sambil kerja gitu kan itu harusnya udah terpikirkan ya udah harusnya terpikirkan terlebih dahulu mau sambil kerja sambil kuliah kuliah sambil kerja itu bener-bener usahanya sangat keras pengorbanannya juga berat gitu ya buenti pernah mengalami hal tersebut ya di masa transfer di S1 dan juga kuliah di S2 akhirnya di S2 buenti memutuskan untuk resign dari pekerjaannya buenti karena buenti nggak bisa menghadapi dua kegiatan sekaligus yang sangat bener-bener semuanya penting kayak gitu jadi buenti memilih untuk resign dan memilih untuk melanjutkan kuliah ya memang sih teman-teman kita butuh duit tapi kalaupun saya butuh duit saya memang cari pekerjaan yang memang fleksibel untuk kuliahnya kayak gitu ya teman-teman nah kita langsung juga nih jadi begini teman-teman ketika teman-teman mau bimbingan skripsi buat teman-teman yang kerja nih ya jadi yang pertama apa nih yang harus dilakukan buat teman-teman apa nih yang harus dipersiapkan sebenarnya atau dilakukan oleh teman-teman yang sedang yang sedang berkuliah sambil kerja untuk menghadapi yang namanya skripsi atau magang ya untuk kelas kerja yang pertama harus dilakukan adalah ceritakan kondisinya teman-teman tanpa ada embel-embel di pikiran berharap teman-teman dikasih privilege atau dikasihannya sama dosennya kena sambil kerja jangan-jangan ada pemikiran seperti itu dulu ya bener-bener ikhlas dulu ceritakan kondisinya lagi kerja jamnya jam sekian dan sekian dan sekian biar kita sama-sama tahu antara dosen pembimbing dan juga si yang dibimbing ya oh anak ini kerjanya disini lokasinya disini jam kerjanya segini oh dia kerjanya itu sif-sifan atau part time atau seperti apa kita udah tahu duluan sebagai dosen pembimbing gitu ya jangan pas teman-teman ini bimbingan bu maaf saya lagi kerja blablabla ya Allah teman-teman sebenarnya tadi yang Bu Wenti bilang di awal kalau udah sambil kerja itu resikonya emang udah beda dengan teman-teman yang bener-bener cuma full untuk kuliah full time kuliah jadi teman-teman jangan beralasan karena kerjanya makanya diceritakan dulu sama dosennya di awal jumpa untuk mengetahui kondisinya teman-teman seperti apa bisa dipahami atau bisa dimaklumi atau bagaimana nantinya yang jelas yang jelas dosen pembimbing juga harus tahu kondisinya teman-teman seperti apa itu ya itu yang pertama terus yang kedua ini versinya Bu Wenti loh ya teman-teman hindari berusaha untuk ya dosen ini mau memahami dirimu paham ya maksudnya Bu Wenti ya jangan berharap terus-terusan dosen ini bisa memahami teman-teman tapi coba pahami dosennya juga pahami peraturan yang ada di kampus juga gitu ya teman-teman jangan bu saya kerja bu kerja saya tuh jam 1 sampai jam 5 nanti nah kalau jam 7 sampai jam 5 dosennya juga udah pulang terus gimana dong nah biasanya Bu Wenti tuh ada solusi yaitu di jam istirahat di jam istirahat Bu Wenti akan memberikan waktu untuk bimbingan skripsi untuk mahasiswa Bu Wenti jam 12 ya jam 12 sampai jam 1 resikonya berat ya jauh terus capek panas-panasan kayak gitu ini udah resikonya teman-teman jadi kita harus profesional dan kita benar-benar harus disiplin tetap meskipun teman-teman ini memang aktivitasnya juga tidak hanya kuliah tapi juga sambil kerja tolong kita sama-sama memahami nah kalau solusinya Bu Wenti seperti itu kalau umamanya Bu Wenti ada kelas malam itu baru nanti Bu Wenti juga akan membuka jadwal bimbingan skripsi untuk teman-teman yang sambil kerja jadi usahakan jangan teman-teman itu membuat jadwal sendiri ya pahami sama-sama memahami nah dosennya udah tahu nih ada jam istirahat ya oke jam 12 sampai jam 1 pilihan kedua ketika dosennya ada jam malam nanti biasanya dosennya juga akan membimbing di jam-jam yang kiranya bisa bertemu dengan teman-teman kelas kerja gitu ya teman-teman jadi jangan berusaha minta privilege apalagi dosen disuruh menyesuaikan dengan jadwalnya mahasiswa kita sama-sama nyaman aja dosen juga punya jam kerja ya nah gitu ya teman-teman ya Bu Wenti harap ini saling memahami aja gitu ya ya tidak akan sia-sia lah usahanya teman-teman untuk bisa belajar saya apresiasi sekali teman-teman yang kuliah sambil kerja karena itu tidak mudah untuk dijalankan tapi kalau teman-teman bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya itu luar biasa sekali saya apresiasi sekali itu ya teman-teman baik yang selanjutnya adalah sesuaikan jadwal tadi ya yang ketiga adalah sesuaikan jadwal pastikan jadwal dosen teman-teman tuh udah tahu ya dikoordinasikan dengan dosennya untuk anak kelas kerja ini dan tadi kembali lagi jangan pernah membuat jadwal sendiri ya oke teman-teman ya emang sih teman-teman anak kerja ini riwuh juga ya untuk jadwal skripsinya tapi sejauh ini teman dari 10 mahasiswa kerja cuma satulah yang bermasalah gitu ya 9 atau 8 itu nggak ada masalah semua bisa dikoordinasikan dengan baik-baik karena memang rata-rata paham gitu ya paham ya nggak paham ini yang susah nanti yang membuat cerita-cerita yang tidak baik terhadap dosen pembimbinnya padahal yang lainnya aman-aman aja disesuaikan jamnya dosen dengan jam kerjanya teman-teman gitu ya jadi jangan berusaha membuat jadwal sendiri atau menyuruh dosen menyesuaikan dengan jadwalnya teman-teman tapi mari kita bicarakan baik-baik dan bersama-sama itu teman-teman itu aja yang bisa buku nanti sampaikan terima kasih banyak semoga sukses semoga lancar kuliahnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati